Halo selamat pagi teman-teman nah di pagi yang cerah ini saya lagi bobok kenapot Mioje ya Hai nih kenapot Mioje sekatannya kayak gini ya tuh seperti biasa kita buang dulu sekatannya seperti ini untuk kenapot Mioje ini sama ya sekatannya seperti Mioje M3 terus xride terus apalagi ya sama sekatannya kayak gini kapotnya juga sama yang bedanya itu leheran kenapot atau manipulnya ya dan bagian-bagian gantungan kenapotnya ya tapi untuk sekatannya semuanya sama dan cara membobokannya pun sama ya kayak gini tinggal kita buka sekatan-sekatannya ini sekatan yang pertama ya kita buka selanjutnya kita ke bagian sekatan yang kedua ya ini lumayan agak kedalam ya jadi saya memakai nozzle alasan nomor tiga ya cuman sudah dimodifikasi disambung bukan disambung ya diluruskan kalau bawaan pabrik itu agak bengkok ya jadi saya luruskan asalnya biar bisa masuk ke dalam dan enggak panas ke tangan ya untuk sekatan yang kedua yang ini lumayan agak susah ya karena terhalang pipa-pipa saringannya tapi kalau kita punya nozzle yang panjang kayak gini yang lurus ya enggak terlalu susah juga sih diwanding pakai nozzle yang bengkok ya setelah dibobok lalu kita buka atau cabut bagian sekatan yang ini ya ini nggak nyambung ke bagian saringan tabungnya yang jadi tinggal kita cabut saja langsung dan untuk membuka saringan tabung yang ini caranya dipotong di bagian depannya di bagian depan dekat manipulnya dan ini adalah saringan tabungnya seperti ini jadi cara membukanya dipotong di bagian depannya nah untuk teman-teman yang belum tahu ya orang inilah seo atau manager dari bengkel CDR knalpot dialah otak dari segalanya ya yang membuat knalpot jadi angker jadi ember tapi yang anehnya motor dianya sendiri knalpotnya Orsinilan nggak dibobok cuman yang reking tuh yang dibobok jadi yang belum tahu yang punya bengkel CDR knalpot nih ini orangnya ya dia lah manajernya Oke yang belum tahu nih orangnya ya Nah ini yang penting dari suara bobo kanengker ya ini yang paling pentingnya Oke kita lihat ukurannya berapa kelihatannya bentar-bentar Oke ukurannya berapa nih 37 cm ya ukuran keseluruhan jadi panjang keseluruhannya 37 cm Hai untuk pipa yang paling depan ini 4 cm ya Hai bentuk sarang tawonnya Hai 10 cm Hai eh 10 cm dan ini sisanya ya Hai sisanya pipa yang panjang ini 23 ya 23 cm Hai jadi panjang keseluruhan saringan ini 37 cm ya lalu cara pasangnya tinggal kita masukkan seperti ini ke bagian pipa utnya lalu dilat ya setelah dilat jadinya seperti ini ya jadi tinggal langsung pasang saja ke knalpotnya nggak perlu pakai gispo ya dan untuk video selanjutnya mungkin saya akan membuat tutorial tentang cara pembuatan seringan kayak gini ya jadi banyak yang nanya kok saya gagal gagal kayak gitu kan Hai untuk video selanjutnya Insyaallah saya akan kasih tahu kan detail dari ukurannya untuk cara pembuatan seringan ini ya Hai Oke tunggu saja videonya ini selesai tinggal di cekson saja ya ini Terima kasih telah menonton!